Intro Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menanggapi somasi yang dilayangkan oleh eks-gubernur DKI Jakarta Pasuki Cahyakpurnama alias Ahok Ia mengaku tidak berbicara soal adanya perselingkuhan antara Ahok dengan istrinya Puput Nasditi sebelum akhirnya menikah Kamarudin pun kemudian mempertanyakan alasan Ahok melayangkan somasi dan memintanya untuk menyampaikan permintaan maaf Sebab dia merasa bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun dan apa yang disampaikannya bukanlah suatu tindak kejahatan tertentu Dikaitkan apa tidak ada yang ngomong perselingkuhan Saya cuma bilang kapan pacarannya Kapan pacaran itu kan pertanyaan Kalau ada pertanyaan yang diperlukan itu jawaban Pertanyaan saya begini Minta maaf soal apa karena saya bertanya jadi harus minta maaf gitu Kalau gak minta maaf akan dilaporkan ke polisi gitu Sebelumnya Ahok melayangkan somasi terhadap Kamarudin Simanjuntak Selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J Kuasa hukum Ahok Ahmad Ramzi mengatakan Bahwa somasi tersebut dilayangkan kliennya Karena Kamarudin mengaitkan kasus kematian Brigadir J Di rumah Kadif Propam Non Aktif Polri Irjen Polverdi Sambo Dengan permasalahan perceraian Ahok Ramzi mengatakan Pihaknya menunggu permintaan maaf secara terbuka 2x24 jam Jika Kamarudin tidak ingin dilaporkan ke polisi Terima kasih telah menonton!